Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyumencekam Kisah Misteri kali ini bercerita tentang pemuda mahasiswa yang bertugas KKN di sebuah desa terpencil dan konon desa itu merupakan desa angker Apa yang akan terjadi dengan mereka? Simak cerita selengkapnya sebuah kisah misteri yang berjudul Kampung Sukadamar, Desa Angker Terpencil Suatu hari Wah, kamu sekarang sudah mau lulus Yang semangat ya, belajarnya Dan ingat pesan ayah sama ibu Jangan tinggalkan sholat lima waktu Iya, bu Jawab Andi dan berpamitan berangkat ke kosnya Diketahui Andi adalah anak kampung yang berasal dari keluarga yang rajin ibadah Dan dia pun selalu berpegang teguh terhadap titah orang tuanya Andi emang dari kecil sudah diajari agama dan tentang ilmu kebatinan Karena kata orang tuanya sebagai pagar diri dan batasan untuk berlaku dirinya Singkat cerita Andi pun sudah sampai di kosannya Dan disana sudah disambut dengan kedua temannya Dedi dan Yayan Wah, akhirnya datang juga nih Pak Ustadz Canda Dedi dan Yayan Ah, lo Biasa aja kali Gimana? Persiapan besok? Sudah siap, bro? Wah, kita dapat praktek di desa terpencil lagi Jauh pula Gak apa-apalah Namanya juga belajar Yaudah, hidup harus dinikmati Kata Andi Waktu berlalu Esok pun tiba Woy, kita berangkat ke desa Sukadamar Mereka akhirnya berangkat ke desa Sukadamar Diketahui ketiga mahasiswa ini adalah calon sarjana lingkungan Karena dalam membuat skripsi Mereka harus melakukan praktek tersebut dengan terjun langsung Perjalanan pun sangat mereka nikmati Karena di sepanjang perjalanan Mereka selalu disuguhkan dengan pemandangan hamparan laut yang biru terbentang Karena untuk ke desa Sukadamar Emang melewati jalan yang didampingi laut Setelah lama perjalanan Mereka berhenti di pertigaan Karena desa Sukadamar adanya di atas gunung Akhirnya mereka berhenti Kebetulan di persimpangan itu ada tiga ojek Dan mereka langsung hampiri ojek tersebut Bang ojek Kata Yayan Siap mas Mau kemana? Tanya tukang ojek Ke desa Sukadamar Sontak para tukang ojek kaget Mereka pun saling pandang satu sama lain Wah mas Kalau kesana kami gak berani Dan juga desanya jauh Itu juga desa terakhir paling ujung Dan lewat hutan angker Tanya Yayan Wah kami harus jalan kaki dong Emang jaraknya berapa kilo sih? Saud Yayan Ojek pun berkata Sekitar 25 den Puset Bisa-bisa kami kemalaman di jalan Melihat Yayan yang ngobrol lama dengan tukang ojek Andi dan Deddy pun mengampirinya Kenapa yan? Tanya Andi Ini si mama gak bisa antar kesana Katanya karena jauh desanya paling ujung Dan lewati hutan angker Gitu katanya Andi pun akhirnya bicara ke tukang ojek Yaudah mas Semampunya mas aja ngantar kita Mas ojek mampu sampai mana antar kami? Kata Andi Mas ojek pun jawab Cuma sebelum hutan sawit ya mas? Selebihnya mas-mas jalan kaki Oke gak apa-apa Jadi berapa ongkos tiga orang? 30 ribu aja Oke Akhirnya mereka pun naik ojek Di jalan Andi bertanya Mas Kenapa dengan desa itu? Kok ketakutan gitu? Wah orangnya pada tertutup Dan pokoknya desanya angker Tukang ojek aja gak ada yang berani kesana Apalagi pas melewati kebun sawit Udah pada takut mas Emang kenapa gitu? Dulu ada kejadian Orang kaya mau ngelamar gadis di desa itu Tapi gak jadi Karena ternyata lelakinya sudah beristri Dan istri sahnya nyusul ke situ Terus dipermalukannya tuh Pengantin ceweknya Hingga pengantin cewek bunuh diri Di hadapan orang tua dan calon suaminya Pokoknya saat acara hajatan aja Pas rame orang-orang pun melihat kejadian itu Akhirnya si calon pengantin lelakinya Sama keluarga Dan juga istrinya diusir pulang Dan mereka pulang Setelah mereka pulang Pas di kebun sawit Entah kenapa rombongan calon pengantin yang diusir Beserta istrinya meninggal masuk jurang Di sana pokoknya semua mati Ya jumlahnya sekitar 25 orang Setelah itu desa Sukadamar menutup diri dari orang luar Dan siapapun yang kesana Tidak pernah balik lagi Kalau niatnya jelek Dan korban yang 25 orang Juga banyak orang bilang masih gentayangan Suka gangguin orang gitu mas Oh Ucap Andi Tidak berapa lama Mas Ojek menghentikan motornya Dan bilang Cuma sampai sini mas Saya bisa antarnya Tuh ada kantor polisi hutan Masih lengkap Cuma tidak pernah ditempati Karena Polhut juga ketakutan Suka didatangi arwah penasaran korban kecelakaan itu Kata Andi Oke makasih mas Sahut mas Ojek Sama-sama Mas ingat jalan lurus aja Lewatin hutan sawit kurang lebih 3 kilo lurus aja Maka akan sampai di desa Lui Damar Sip Makasih mas Dedi Yayan Yuk jalan Tapi kita berhenti dulu no Di kantor Polhut Mau sholat dulu Belum duhuran nih Hayuk Mereka pun jalan Dan Andi bilang Kalian juga harus sholat Ingat Kita ini praktek di kampung orang Dan kita gak tau bagaimana disana Jadi kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Yayan dan Deddy pun emang dari awal juga sudah denger cerita dari tukang Ojek Dan mereka dengan kompak menjawab Siap Pak Ustadz Mereka pun berjalan secara perlahan Dengan di depan Andi Diikuti Yayan dan paling belakang Deddy Assalamualaikum Kata Andi sambil membuka kantor Polhut yang kumuh Tapi masih layak huni Saat pintu dibuka Hembusan angin dari dalam Wish Andi cuma senyum Oke kita wudhu Akhirnya mereka wudhu dan sholat dengan Andi jadi imam Setelah selesai sholat Mereka berdoa meminta keselamatan Deddy dan Yayan sudah beres berdoa Namun Andi masih bersila Mereka sabar menunggu sampai Andi pun beres berdoa Ayo kita jalan Siap Kata mereka sambil bercanda Akhirnya mereka berjalan menuju desa Lawidamar dengan memasuki kebun sawit Sejuk oi Kata Deddy Iya Saud Yayan Andi senyum kecil Iya dong Kita ini di atas gunung loh Jadi wajar Sejuk Iya juga ya Saud Deddy Yayan pun bicara Ini jam satu siang kan Iya Kenapa emang Kata Deddy Lah kok udah kayak mau maghrib ya Oh iya Kata Yayan Baru sadar aku Andi menjawab Ini kan di hutan gunung pula Yaudah lah Jangan banyak omong Kita jalan aja Tak berapa berselang Sayup terdengar suara banyak orang minta tolong Eh denger Saud Deddy Ada yang minta tolong Kok kayak ramean gitu Iya Saud Yayan Malah gue denger yang nangis juga Dimana itu Andi cuma jawab Kalian berdoa baca ayat kursi Kita ini diajak kenalan Ingat Manusia lebih sempurna Jadi kalian abaikan Dan fokus berdoa Iya Jawab mereka Sambil jalan Rupanya Andi membatin Dan raganya keluar Menghampiri suara yang minta tolong Andi pun kaget Karena melihat sosok tinggi besar Memegang sekitar 25 arwah Dalam genggaman makhluk hitam itu Makhluk hitam dengan mata merah Dan taring yang sangat seram Terus mengawasi mereka berjalan Tak terasa akhirnya mereka sampai Di desa Sukadamar Batin Andi kembali ke raganya Dan Andi pun sudah mengerti Apa yang dilihat Sesampainya di desa Mereka disuguhkan dengan Gapura yang sangat unik Dan ukiran-ukiran bagus Pada saat itu mereka Mampir di warung Dan bertanya Permisi bu Numpang tanya Rumah kepala desa Dimana ya Ibu warung pun menatap mereka Begitu lama Dengan wajah penuh Keheran-heranan Hingga akhirnya berucap Oh ke Pak Lurah ya Tunggu aja disini Biar anak saya suruh Panggilin ya Biar aden Dijemput sama Pak Lurah Oh gak usah repot-repot Gapapa Jarang lo ada orang kota Ke desa kami Akhirnya ibu warung Memanggil anaknya Untuk jemput Pak Lurah Setelah beberapa lama Pak Lurah pun sampai Wah Mas Andi Mas Yayan Dan Mas Deti Kata Pak Lurah Wah Kok tahu nama kita Dari pihak kampus Sudah kirim surat ke desa Jadi saya tahu Alhamdulillah Kalian sampai ke desa kami Kata Pak Lurah Sambil salaman Mari Kita ngobrol di rumah bapak Dan kalian bisa tinggal Di rumah bapak aja Kebetulan bapak cuma tinggal berdua Biar rame di rumah Mereka pun jalan Tapi Andi memperhatikan Sekitar desa Tanpa sengaja Andi Melihat sekilas Wanita cantik Bergaun pengantin Andi pun bertanya Bertanda apakah ini Belum beres dengan Pertanyaan di hati Andi Akhirnya ketiga Calon sarjana tersebut Tiba di rumah Pak Lurah Dan disambut dengan Senyum hangat ibu Lurah Yang sudah menunggu Kedatangan mereka Akhirnya mereka masuk Dan duduk serta Berbincang-bincang Tentang keadaan desa Di desa Sukadamar Mayoritas penduduk di desa tersebut Adalah petani sawit Tergolong desa makmur Tapi sayang Listrik belum masuk Dan penerangan hanya Menggunakan diesel desa Yang hanya nyala Sampai jam 21.00 Itu pun bahan bakarnya patungan Setelah asik lama mengobrol Ibu Lurah pun menunjukkan Kamar mereka Dan mari Kata Ibu Lurah Sambil menuju ke kamar Ruang tamu yang luas Dan cukup untuk bertiga Wah Kata Deddy Kamarnya nyaman sekali Ia nih Sambut Lurah Setelah mengantar Yayan dan Deddy Ke kamar Andi Maaf bu Kalau kelakuan kami Yang kurang sopan Apalagi anak dua itu Emang kita orangnya bocor Sambil Andi tersenyum Bulurah menjawab Gak apa-apa Den Jadi hangat rumah ibu sekarang Mata Bulurah berkaca Saat Andi menoleh Kesebelah kanan Andi terkejut Karena melihat foto wanita Yang terpasang di dinding Sontak dia teringat Wanita yang berbaju Pengantin tadi Belum habis rasa Penasaran tadi yang hilang Sekarang muncul kembali Lebih besar Malah pertanyaannya Dengan canggung Andi memberanikan diri Bertanya Maaf bu Pak Bukan maksud lancang Saya boleh tanya Oh Silahkan Saud pak Lurah Kalau yang di foto ini Siapa ya Wajah pak Lurah Seketika berubah murung Disusul tangisan Bulurah Andi pun terkejut Dan berkata Maaf pak Bu Saya salah ya Maaf Tidak Den Jawab ibu Lurah Dia adalah putri kami Satu-satunya Namanya Sumiati Dia dulu sempat kuliah Di semester akhir Persis di perguruan Aden Jadi satu almameter Dengan Aden Kalau masih ada Dia senior Aden Tapi nasibnya kurang baik Sontak Andi terkejut Dan pak Lurah Menceritakan Apa yang terjadi Dan persis cerita Apa yang diceritakan Tukang Ojek Setelah selesai memberikan Penjelasan Pak Lurah Dan pulurah pun berkata Ingat ya Den Kasih tau temannya juga Di kampung ini Tidak boleh keluar malam Oh iya pak Bu Tak berapa lama Akhirnya Andi pun pamit Karena akan melakukan Solat asar Setibanya di kamar Andi melihat Dedi dan Yayan Tergeletak dengan Suara ngoroknya Karena kecapean Tadi saat jalan Menuju kampung Sukadamar Andi pun membangunkan mereka Woy Bangun bangun Solat dulu Mereka berdua Akhirnya bangun Dengan muka Yang masih kantuk Mereka pun pergi Ke kamar mandi Saat di kamar mandi Waa Mereka berteriak Dan lari Sambil ketakutan Andi Pak Lurah Bulurah Mengampiri mereka Kenapa kalian berdua Kompak amat Anung Anung Saat Yayan Dan Dedi Mau berucap Tapi Andi Langsung kasih isarat Dengan matanya Dan Yayan Dedi pun Tak jadi berucap Ibu Lurah Berkata Ada apa Den Enggak bu Hanya masih ngantuk Ada tikus lewat Oh Sahut Bulurah Yaudah Ibu mau masak dulu Bulurah pun pergi Dan Pak Lurah Seolah tahu Apa yang terjadi Cuma hanya diam saja Andi berkata Cepetan wudhu Gue tungguin kalian Kita sholat berjamaah Oke Pak Ustadz Saud mereka Dan Pak Lurah pun pergi Setelah itu mereka berjamaah Sholat asar Setelah beres Barulah Andi bertanya Kalian kenapa Dedi menjawab Gue lihat wanita menatap Dengan penuh kemarahan Iya Saud Yayan Pakai baju pengantin bukan Kata Andi Bukan Dia pakai baju hitam Andi pun bergumam Dalam hati Wah Ada apa dengan desa ini Ada yang pakai Gaun pengantin Ada yang pakai Baju hitam Yaudah Makanya jangan lupa Kalian sholat Dan jangan tidur sore Sebelum maghrib Kita jalan-jalan dulu Di kampung Sambil lihat Balai desa kampung ini Oke Sahut mereka Mereka pun pamit Ke Pak Lurah Dan Bu Lurah Mau berkeliling Kampung dulu Sambil lihat-lihat Lokasi buat Bahan skripsi mereka Andi sepanjang jalan Selalu mengingatkan mereka Deddy Yayan Jangan sampai terpisah ya Kalau mau keluar Usahakan kita Selalu bersama Iya Sahut mereka Andi merasa Ada yang aneh Setelah mendengar cerita Dari tukang ojek tadi Bahwa tidak ada Yang pernah kembali Setelah orang luar Masuk desa ini Tapi kenapa Waktu kami datang Disambut Pak Lurah Dan tahu nama kami Dengan alasan Katanya surat dari kampus Siapa yang mengantar Surat tersebut Di dalam hati Andi Makin banyak pertanyaan Tapi Andi yakin Dengan semua yang terjadi Adalah jalan Allah Jadi dia berusaha Mengikuti Mereka berjalan Menyusuri kampung Dan melihat Gambaran laut Dari ketinggian Sangat indah sekali Sesekali mereka pun Tegur sapa Dengan para penduduk Walau kadang mereka Merasa aneh Dengan para penduduk Karena Senyuman sapaan mereka Terlihat ketus Karena rumor Orang kota jahat Sudah kental Di benak penduduk Sukadamar Ya Akibat tragedi Pernikahan Anak Pak Lurah Jadi mereka selalu Berpikiran jelek Dengan orang luar Atau kota Saat sedang asik Mereka bertiga Bercanda Dan menikmati Alam sekitar Terdengar suara Sosok laki-laki Yang sepertinya Perawakannya tinggi Pergi Pergi kalian Sontak mereka pun terdiam Dan saling pandang Deddy dan Yayan Langsung memegang Erat tangan Andi Rupanya Andi Sudah melihat Sosok tersebut Kalian tunggu disini Ucap Andi Gue ada urusan dulu Bentar Andi beranjak pergi Jalan menuju Tepi jurang Saat itu Begitu Andi sampai Di tepi jurang Sesosok maluk hitam besar Menarik Andi Hingga jatuh Andi terjatuh Aaaaaa Sontak Deddy Langsung hampiri Andi Tapi naas Andi sudah terperosok jurang Deddy pun berteriak Tolong Tolong Disusul dengan Yayan Suara teriakan Tolong pun terdengar Akhirnya orang kampung Berdatangan Untung Andi Tidak jatuh Kedalam jurangnya Dia tersangkut Di pohon Dan akhirnya Berhasil diangkat Untungnya Nyawa Andi Masih tertolong Tapi Andi Belum sadar Tangis Deddy Dan Yayan Membuat riba Dan mengetarkan Hati para penduduk Akhirnya Andi Dibawa ke rumah Pak Lurah Dibaringkannya Tubuh Andi Pak Lurah berkata Sabar ya Dan Deddy Dan Yayan Kami akan Panggil Sesepuh desa Tidak lama Sesepuh desa pun Datang Tanpa Basa-basi Sesepuh desa Langsung duduk Bersila Alangkah Kagetnya Sesepuh desa Melihat cahaya putih Yang bersinar Yang beradu Dengan cahaya merah Seperti suara petir Sang sesepuh kampung Hanya bisa bengong Melihat cahaya putih Terus menyerang Cahaya merah Hingga akhirnya Cahaya merah Terpecah Dan diiringi Suara teriakan Panas Ingat Urusan kita Belum beres Sesepuh pun Kaget Karena cahaya putih Tersebut Berubah jadi Wujud Andi Dan menghampiri Sesepuh Lalu Wujud Andi pun Bertanya Maaf pak Di kampung sini Ada aura sakit hati Di hutan sana Ada aura dendam Maaf Saya langsung Kepoko Karena Bapak saya yakin Sesepuh kampung ini Sesepuh pun Menjawab Iya nak Sebenarnya Saya juga sudah tahu Tapi saya Tidak berdaya Hanya negosiasi Yang saya bisa Lakukan Apabila dari hutan sawit Iseng terhadap Masyarakat disini Saya tidak bisa Melawan mereka Kekuatan mereka Sangat besar Andi pun terdiam Tiba-tiba Cahaya biru Meluncur di hadapannya Dan berubah Jadi wanita Andi pun Menajamkan Pandangannya Kamu sebetulnya Mau apa denganku Saat melihat Wujud dari Cahaya biru tersebut Hai Sumiyati Ucap Andi Ada apa denganku Sehingga kau Mengirim aku Kesini Aku tahu Kau yang buat Membuat surat Dari kampus Dan kau memilih Kami bertiga Untuk praktek Di kampungmu Aku merasa Tidak pernah Mencampuri Urusan kamu Sumiyati pun Berkata Maafkan aku Mas Andi Bukan maksud Untuk membawamu Kepermasalahanku Tapi cuma Kamu yang dapat Membebaskan diriku Dari desa ini Lantas Kata Andi Aku harus Berbuat apa Sesepu Desa pun Terkaget Melihat Andi Yang masih muda Sudah mempunyai Kebatinan Yang sangat Luar biasa Sementara Sesepu Hanya menjadi Penonton Dan pendengar Setia Kala itu Maaf Mas Andi Kata Sumiyati Akan aku Ceritakan dulu Kisahku Sampai aku Menjadi Seperti ini Andi Langsung Memotong Pembicaraan Sumiyati Saya Sudah tahu Semua Dari cerita Warga Dan Tukang Ojek Cuma Satu Yang saya Ingin Tanyakan Kenapa Kamu Belum Pulang Ke Asal Dan Masih Gentayangan Di rumah Dan Di Desa Ini Hantu Sumiyati Pun Menjawab Justru Itu Tugas Kamu Hanya Kamu Yang Bisa Menolongku Saat Aku Masih hidup Aku Bunuh Diri Karena Aku Malu Terhadap Keluargaku Semua Aku Tentang Kuliah Aku Berhenti Ucapan Bapak Dan Ibuku Tak Kudengarkan Karena Aku Terlalu Cinta Dengan Mas Gali Dan Aku Memutuskan Untuk Menikah Dengan Dia Dengan Harapan Aku Bahagia Tapi Kenyataan Jauh Dari Perkiraan Ternyata Mas Gali Sudah Beristri Dan Istrinya Sari Menyusul Kesini Tak Hanya Itu Sari Pun Mempermalukanku Serta Keluargaku Di Depan Warga Kampungku Karena Bisikan Setan Aku Pun Bunuh Diri Dengan Rasa Dendam Yang Membakar Dalam Hati Saat Nyawaku Keluar Dari Raga Datanglah Sesosok Makhluk Hitam Menawarkan Bantuan Kepadaku Untuk Membantu Membalas Dendam Sakit Hatiku Akhirnya Aku Putuskan Balas Dendam Dengan Cara Mengikuti Iblis Hingga Aku Gentayangan Dan Membalas Dendam Dengan Cara Mencelahkan Semua Keluarga Mas Gali Teman Mas Gali Serta Istri Mas Gali Yaitu Sari Akan Tetapi Ternyata Semua Tak Semudah Yang Aku Bayangkan Ternyata Sari Adalah Pemuja Setan Demi Kekayaan Duniawi Sari Menjual Dirinya Terhadap Kendruwo Kekayaan Sari Dan Mas Gali Ternyata Hasil Dari Memuja Setan Dan Kontrak Dia Dengan Kendruwo Belum Habis Tapi Dia Sudah Mati Di Tanganku Akhirnya Sari Dibantu Dengan Kendruwo Membalas Dendam Terhadapku Dan Terhadap Semua Penduduk Kampung Pada Saat Aku Ingin Berpulang Aku Tidak Bisa Karena Terhalang Oleh Dendam Dan Aku Terbelengku Rantai Iblis Sehingga Aku Masih Gentayangan Pada Saat Aku Kebingungan Tiba Datanglah Hantu Dan Kendruwo Aku Pun Diserang Digempur Janji Iblis Selalu Ingkar Dan Hanya Semu Iblis Yang Membantuku Pun Lari Tidak Bisa Menolongku Akhirnya Aku Terpojok Aku Diselamatkan Oleh Nyimah Seratu Puspita Sari Namun Dia Tidak Bisa Membantuku Terus Menerus Dia Berkata Yang Bisa Membebaskan Aku Dan Desaku Hanyalah Pemuda Yang Berhati Bersih Yaitu Kamu Andi Terdiam Dan Berkata Kenapa Yang Saya Rasakan Kekuatan Dari Hutan Sawit Lebih Besar Itu Dia Jawab Sumiati Ternyata Dendam Sari Lebih Besar Dariku Dan Hantu Mas Gali Mas Terbelenggu Oleh Janjinya Serta Teman Dan Saudaranya Disitulah Sari Semakin Marah Dan Semakin Dendam Terhadapku Karena Hantu Mas Gali Dan Hantu Saudara Temannya Tidak Mau Membantu Mereka Lebih Baik Disiksa Gendruwo Daripada Berbuat Dosa Lagi Karena Saya Sempat Bertemu Dengan Mereka Gendruwo Berangkat Ke Gunung Anten Untuk Mencari Bantuan Dan Menambah Ilmunya Dia Mengancam Kepadaku Dia Akan Menjadikan Seluruh Penduduk Desa Menjadi Tumbal Sudah Banyak Orang Pintar Yang Diundang Ke Desa Ini Tapi Semua Mati Tak Tertolong Dari Situ Andi Terdiam Sejenak Setelah Mendengar Cerita Sari Dan Berkata Insya Allah Saya Akan Bantu Mungkin Gila Aku Juga Akan Masuk Kedalam Ragaku Kasian Temanku Menangis Terus Dan Akhirnya Hantu Sumiyati Pun Menghilang Dengan Mengajak Sesepuk Kampung Mari Pak Kita Pulang Ucap Andi Mari Den Jawab Sesepuk Kampung Akhirnya Andi Pun Tersadar Dan Sontak Yayan Deddy Merangkul Andi Aduh Aduh Kenceng Amat Loh Meluk Gue Udah Sadar Udah Jangan Nangis Kalian Deddy Dan Yayan Pun Akhirnya Tersenyum Sialan Loh Andi Dia Wattirin Malah Sewot Iya Nih Sahut Deddy Ah Kalian Lebay Gue Cuma Terkilir Aja Nih Bulurah Pun Menghidangkan Teh Angat Minum Den Kata Bulurah Iya Bu Sahut Andi Pak Lurah Pun Membantu Meminumkan Teh Angat Itu Akhirnya Para warga pun pada bubar Karena Andi sudah sadar Pak Lurah pun membuka pembicaraan sebenarnya Apa yang terjadi Andi pun memandang Deddy dan Yayan Akhirnya Deddy dan Yayan pun mengerti Langsung mereka keluar kamar Tinggallah bertiga di dalam kamar Pak Lurah Bulurah Dan Andi Pak Ibu Saya sudah tahu semua dari Sumiati Saya bakalan lama disini Dan saya sudah berjanji dengan Sumiati Akan membantu menyelesaikan urusannya dengan Sari serta Galih Sontak Pak Lurah dan Bulurah terperanjak kaget Ja Ja Jadi Dan Andi ketemu dengan Sumiati Kata Bulurah sambil kaget Iya bu Dia sudah menceritakan semua Dan Pak Lurah Kenapa Bapak melarang saya dan masyarakat keluar rumah saat malam Saya sudah tahu Iya Den Kata Pak Lurah Jadi beri kesempatan saya untuk membantu Pak Jadi selanjutnya bagaimana Kata Pak Lurah Beri saya waktu Pak Karena saya disini belum sampai satu hari Jadi izinkan saya mengenal seluk belu kampung ini Kebiasaan kampung ini Oke Den Kata Pak Lurah Akhirnya malam pun tiba Malam pertama tidak terjadi apa-apa Dan perasaan Andi pun tenang Hati Andi berkata Tampaknya hantunya Sari dan genderwonya terluka parah Akibat bertarung denganku waktu itu Jadi aku bisa atur strategi Untuk menumpas dan menenangkan arwah mereka Waktu berjalan Waktu berjalan Tak terasa hingga sudah sampai sebulan Andi, Deddy, dan Yayan disitu Sambil mengumpulkan materi skripsi Andi belum dapat petunjuk Untuk mengalahkan Sari dan sekutunya Yayan dan Deddy pun bertanya Andi Kenapa setiap hari aku perhatikan kamu melamun terus Iya Kata Yayan Ada apa sih? Kok lo gak cerita sih sama kita-kita? Enggak kok Lagi pusing mikirin skripsi aja Biar cepat beres Gue pengen cepat kerja Biar cepat punya istri Kalau sudah kerja Kata Andi Cieee Canda Deddy sama Yayan Nikah Pacar aja lo kagak punya Hahaha Dizamperin cewek aja lo lari So iye nih pak ustad Hahaha Canda tawa mereka membuat hangat suasana rumah pak lurah Hingga tak terasa Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam Akhirnya setelah sholat isyak berjamaah Mereka pun pada tidur Sementara itu di kawasan hutan kebun sawit Di dimensi lain Ternyata Kendruwo dan Sari terluka parah Dan baru sembuh Terlihat gali Saudara temannya disiksa oleh Kendruwo Karena dia tak mau membantu mereka Terlihat mereka telah menjadi hantu Dengan belenggu yang mengikat mereka Sari Sari Aku tidak akan sudi membantu kau dan Kendruwo Karena kalian sama jahatnya Aku menyesal menuruti kamu Memutalkai Dan kamu lihat Desa pujaan hati kamu Akan menjadi kampung mayat Akanku bunuh penduduknya semua kan ku jadikan tumbal dan lihat nanti sumiyati akan ku bawa ke dasar api neraka dasar wanita iblis kau sari kata gali dengan diiringi suara cambukan serta suara ceritan gali dan para saudara dan temannya tunggu aja hai kau pemuda kesombonganmu akan musnah aku sudah berguru di gunung anten dan seminggu lagi bulan purnama bala bantuan akan datang akan aku serang desa itu dan akanku bunuh kau akanku jadikan tumbalku hahaha sementara itu andi yang terlelap tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ayahnya hai anakku bangun andi pun bangun dan menjawab iya pak sholat tahajudlah minta petunjuk kepada Allah bapak tahu apa yang kamu alami disini tapi bapak tidak bisa membantu karena bapak percaya dengan kamu kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini bapak cuma ngasih tahu seminggu lagi bulan purnama kamu harus persiapan karena siluman-siluman itu telah merencanakan hal yang jahat dan pasti menimbulkan korban maka segeralah kamu bermunajat kepada Allah meminta petunjuk dengan cara sholat andi pun bergegas ke kamar mandi untuk wudhu dan sholat malam ia pun sholat dan amalan meminta petunjuk kepada Allah akhirnya ada cahaya putih mengampiri dia seolah cahaya itu berbicara pada andi tak lama andi berucap alhamdulillah aku telah menemukan cara bagaimana menghadapi hantu-hantu itu dengan adanya petunjuk ternyata penduduk desa tak pernah adan isyak dan subuh karena ketakutan dan sering diteror pantas mereka semakin kuat aku harus bicara dengan pak lurah setelah semua merasa cukup jelas akhirnya andi melanjutkan tidur waktu berlalu pagi pun tiba setelah selesai sholat subuh andi bicara dengan pak lurah pak lurah saya ingin bicara pak lurah pun mengampiri andi iya den sahut pak lurah andi berkata saya sudah menemukan caranya untuk mengalahkan hantu sehari dan sekutunya wajah pak lurah terlihat bahagia dan bercampur kaget bercampur senang dia menjawab bagaimana den andi pun mulai bicara dengan pak lurah maaf pak bukan maksud saya lancang atau sok kiai tapi ini emang kenyataannya saya harap warga besok dikumpulkan di masjid pak lurah pun bertanya kenapa ya den selama saya berada di kampung ini saya belum pernah dengar adhan isya subuh makri pun jarang kenapa pak pak lurah pun menjawab iya den sebenarnya kami juga bukan tak mau tapi setiap kami akan adhan isya atau subuh suka ada makhluk tinggi besar menghadang kami oh begitu ya ucap andi iya den kata pak lurah pantes andi pun menjelaskan begini pak pantes setan sari dan sekutunya makin kuat kalian takut dengan mereka adhan pun jarang bukan begitu den kami pernah akan melakukan adhan saat isya dan subuh tapi tukang adhanya sampai ketakutan dan meninggal mendengar ucapan pak lurah andi pun prihatin oke sekarang jelas untuk itu mari kita bekerja sama saya minta besok siang kumpulkan warga di masjid mengingat seminggu lagi akan bulan purnama pirasat saya merasa tidak enak saya berpirasat akan ada hal buruk maka dari itu kita harus bersiaga saya akan bebaskan desa ini dari hantu sari dan sekutunya mengingat praktek saya tinggal satu bulan lagi oke den saya akan kumpulkan warga nanti siang waktu beranjak hingga siang pun tiba terdengar toa speaker masjid berbunyi seruan kepada warga agar kumpul di masjid karena ada rapat dadakan tak berapa lama warga pun kumpul dan adi, dedy, yayan pun datang setelah berkumpul semua pak lurah pun membuka pembicaraan dengan salam dan dibalas dengan salam seluruh warga pada saat itu warga pun penuh tanda tanya dalam hati mereka dan bimbang akhirnya andi pun maju ke depan dengan membuka salam dan dibalas dengan walaikum salam andi membuka pembicaraan kepada seluruh warga desa Sukadamar mohon maaf yang sebesar-besarnya bukan bermaksud lancang sebenarnya bapak-bapak disini disuruh kumpul oleh pak lurah atas instruksi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bukan lancang tapi ini adalah buat kebaikan kita semua andi pun langsung berbicara mengajak adhan maghrib, isa dan subuh serta sholat berjamaah bersama namun semua yang diucapkan andi dibalas oleh warga dengan tertunduk karena mereka takut kalau adhan dan sholat berjamaah atau sholat di masjid takut seperti warga yang dulu meninggal karena selalu dihadang dan dihantui oleh hantu sari dan sekutunya andi pun terdiam hingga dedy dan yayan mengancungkan tangan mereka tanda siap melakukan apa yang diserukan andi oke baiklah hanya ada berdua dan bertiga dengan saya akan saya lakukan malam ini setelah itu musyawarah bubar dan singkat cerita waktu beranjak maghrib andi, yayan, dedy dan pak lurah akhirnya ikut karena merasa tak enak berkumandanglah adhan maghrib di masjid desa sukadamar yang diadhankan yayan sementara itu di hutan kebun sawit di dimensi lain dengan adanya adhan berkumandang gempa petir api seolah menjadi satu menggempur sebuah kawasan lembut dengan teriakan panas panas kurang ajar biasanya hanya zuhur dan asar ini maghrib adhan ucap kendruwo saudsari mereka mengajak perang bunuh lagi yang adhan seperti dulu raja kendruwo pun mencabut selai bulunya dan jadi makhluk seram yang menakutkan hai anak buahku berangkat ke desa yang dulu yang pernah kau takuti orang adhan tersebut berangkatlah anak buah kendruwo tersebut dengan berubah menjadi cahaya merah melesat bagi roket ke arah kampung namun baru nyampe pertengahan kampung cahaya merah tersebut disambar petir hingga hancur jadi abu rupanya Andi tadi siang mengubur rajah di setiap sudut kampung karena dia tahu apa yang akan terjadi merasa anak buahnya mati raja kendruwo pun terpental dan tersungkur jatuh sementara itu di desa Sukadamar sholat makri pun dilaksanakan dengan berjamaah seperti biasa husu setelah selesai salam pak lurah pun bertanya dengan hati gelisah dan bapak takut tenang pak lurah Allah bersama kita yakinlah rupanya yayan dan dedy pun sudah siap dan tahu apa yang terjadi dan sudah diberitahu Andi mereka pun siap untuk membantu Andi pak lurah sedikit tenang Andi pun bicara pak lurah lihat di langit ada sepuluh cahaya merah menuju desa ini pak lurah pun kaget terus berkata bagaimana ini den andi berkata sabar pak lihat baik-baik seperti yang tadi pas saat akan masuk kampung petir menyambar sepuluh cahaya merah tersebut dan hancur rupanya bunyi kelegar tersebut dan cahaya merah terlihat oleh warga hingga warga keluar dengan penutannya setelah mendengar penjelasan dari pak lurah bahwa cahaya itu adalah setan dan petir adalah kekuatan Andi tumbuhlah semangat keimanan di warga desa warga pun menyapa Andi dan memohon maaf karena telah meragukan Andi jadi sekarang warga pun siap untuk berjamaah di masjid dan lagi-lagi Raja Kendruwo pun terpental tapi kali ini dia muntah darah dan terluka parah Raja Kendruwo pun bicara Hai Sari sudah cukup serangan kita rasanya di kampung itu telah dijaga oleh jin Islam yang sangat sakti sementara kita berhenti menyerang dan menjauh saat waktu-waktu adhan kita tunggu enam hari lagi pas saat bulan Purnama kita serang sekutu kita dari Gunung Anten akan datang kita pasti menang karena sekutu kita sakti-sakti iya kata Sari kembali ke desa Sukadamar melihat antusias warga Andi, Yayan, Deddy, dan Pak Lurah pun merasa senang dan Andi berkata enam hari lagi bulan Purnama jadi kita harus racin pengajian dan kirim hadroh kepada para nabi sahabat nabi para wali para ulama agar kita bisa mengalahkan hantu Sari dan para sekutunya semakin sering kita kirim hadroh semakin kuat juga kita hari demi hari berlalu dan adhan sering berkumandang pengajian pun terus dilakukan hingga bulan Purnama tiba menjelang tengah malam semua warga berkumpul termasuk Yayan, Deddy tapi Andi masih bersila di kamarnya sementara cahaya di langit bertubi-tubi bagi roket melesat masuk ke desa tapi petir terus menyambar hingga cahaya merah yang besar menghantam petir itu dan petir yang selalu menyambar terbakar karena serangan bertubi-tubi hingga akhirnya Sari, Raja Kendruwo serta sekutu dari Gunung Anten pun bisa masuk ke desa sementara Deddy, Yayan, Pak Lurah dan para warga panik karena Andi tak kunjung datang mereka sudah bersikap pasrah saat itulah terdengar bisikan ke setiap orang berdikirlah sontak semua berdikir dan pasukan Sari, Raja Kendruwo serta sekutu mencerit sekuat-kuatnya karena panas dan saat itulah pada saat pasukan itu akan mundur rupanya Andi sudah beres dengan amalannya saat itulah Andi membuat lingkaran memagar Hantu Sari, Raja Kendruwo dengan sekutunya mereka pun tidak bisa keluar hanya terkurung oleh cahaya putih Andi berteriak terus bersikir jangan berhenti sampai para setan ini terbakar tiga jam berlalu akhirnya Hantu Sari Raja Kendruwo dan sekutunya terbakar jadi abu dan terdengar suara teriakan Hai kau manusia sampai kiamat aku akan terus menyesatkan kalian dan menggoda kalian wah panas dan hilang bersama kegelapan malam dan sorak Alhamdulillah dari warga dari situlah keceriaan terjadi Andi menghampiri para warga terima kasih atas kerjasamanya PR kita belum beres mari kita malam ini ke hutan kebun sawit kita solat gaib disana bebaskan arwah yang penasaran dan yang terkurung akhirnya semua berangkat ke hutan sawit dan sesampainya disana mereka solat gaib serta tahlilan dan akhirnya dari dasar jurang ada cahaya putih keluar dan membentuk wujud semua tersenyum dan mengucapkan terima kasih sekarang kami merasa tenang dan bebas terima kasih untuk semua terutama Andi ucap sumiati sambil tersenyum kemudian wujud tersebut berubah kembali jadi cahaya dan melesat ke langit akhirnya warga pun kembali ke rumah masing-masing dan kini desa Sukadamar menjadi desa yang normal waktu berlalu hingga akhirnya praktek Andi Yayan dan Deddy pun beres dengan berat hati mereka berpamitan karena prakteknya sudah beres para warga pun semua berbondong-bondong datang membawakan oleh-oleh untuk mereka karena jasa mereka kampung Sukadamar telah menjadi normal tak berapa lama ayo mas kita berangkat Andi menoleh wah mama ngejek yang dulu nih katanya ga berani lewat hutan sawit dengan canda tawa akhirnya mereka pergi meninggalkan desa tersebut bagi warga desa Andi bukan sekedar mahasiswa biasa tapi dia adalah pahlawan yang menyelamatkan desa dan mengembalikan keimanan warga desa demikian sobat misteri senyum cekam tinggalkan komentar anda like share video ini subscribe channel senyum cekam dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati Terima kasih.